Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam doa malam GKJ Joglu. Sebelum kita bersama-sama berdoa, marilah mendengarkan firman Tuhan dari Masmur 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akal budi kita adalah sebuah sistem berpikir yang terbatas. Untuk itulah kadangkala kita tidak memahami sepenuhnya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan jika dibandingkan dengan rancangan dan rancangan Allah dibalik itu semua, rasanya apa yang kita pikirkan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang ia pikirkan. Untuk itu saudara-saudara tetaplah berpegang teguh ke dalam pengharapan akan pekerjaan-pekerjaan dan rancangan Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Seringkali kita mungkin tidak memahaminya saat ini, tetapi kiranya hikmat dan roh kudus dari Allah yang membantu kita untuk memahaminya. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapak kami yang maha kasih, kami bersyukur untuk segala pekerjaan dan rancanganmu dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami ya Allah untuk memahaminya, dan dengan demikian kami menyadari betapa baiknya engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami ya Tuhan dalam masa-masa tergelap dan tersulit sekalipun. Di situasi pandemi seperti sekarang ini, kiranya Allah sendiri yang menuntun dan berkarya. Kiranya Allah sendiri yang memampukan kami untuk mengerti kehendakmu. Engkau yang hadir dalam setiap jalan kehidupan yang kami jalani. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, mereka yang terdampak COVID-19. Sertailah ya Allah segala penyembuh pengobatan yang mereka terima. Engkau hadir dalam setiap pergumulan yang mereka rasakan. Juga kami berdoa untuk perlindungan dan kekuatan bagi para relawan dan segenap tenaga medis. Engkau sendiri yang berkarya, engkau sendiri yang menyertai mereka. Kiranya Tuhan yang bersama-sama dengan saudara-saudara kami ini untuk berkarya dan melayani orang lain. Demikian pula kami semuanya Tuhan ketika aktivitas fisik kami terbatas untuk bertemu dengan orang lain. Engkau kiranya berkenan untuk memelihara persekutuan kami di gereja-gereja terkhusus di GKJ Joglu. Ajarkan kami ya Tuhan untuk memperhatikan saudara kami peduli terhadap mereka. Apapun yang saat ini saudara-saudara kami alami. Terima kasih ya Allah atas berkat dan penyertaanmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon pertolonganmu. Amin.